Pada dosis yang secukup, maka mikronutrien tadi diperlukan, jadi baik lemak, protein, karbohidrat, dan mikronutrien. Jadi vitamin, kemudian mikronutrien itu mineral yang kayak eseng, zinc, kemudian kalsium, dan sebagainya itu diperlukan. Kita tahu kan, kalau kita makan, itu kan nggak kemudian makanan itu beredar di darah kan? Jadi kalau kita makan atau kita minum, maka diproses dulu tuh, mulai dari mulut nih, mulut itu sudah ada kelenjar liur yang mengubah beberapa zat berubah dia. Nah, belum lagi nanti ke lambung. Kelambung itu ada lambung dan usus 12 jari, itu ada keluar yang disebut sebagai insulin. Jadi begitu dia masuk ke mulut, kemudian ke lambung, si alkohol tadi kan dirubah jadi gula, jadi glukosa. Dan sebagian memang kemudian ada zat-zat yang harus dimetabolisme di liver, namanya detoksikasi. Makanya kenapa kalau orang kecanduan alkohol, pada dosis tertentu tuh livernya rusak. Bisa menjadi fatty liver atau perlemakan hati, atau kalau yang akut, yang keracunan akut kan dia minum alkohol dengan kadar yang pekat, itu bisa rusak. Livernya rusak, akut sebatnya. Tapi ada yang kronis, livernya rusak pelan-pelan, kemudian terjadi perlemakan hati yang alkohol. Nah, itu yang banyak terjadi di Eropa, di Amerika sana. Nah, jadi artinya komponen utamanya alkohol itu apa? Ya, dia akan menjadi gula. Ya, dia tidak akan bisa membunuh kalau diberedar di dalam darah. Kan kalau untuk alkohol itu bisa sampai ke permukaan-permukaan, apa namanya, saluran nafas dan seterusnya, kan lewat darah dulu. Lewat darah, nah di darah dia jadiin gula, kemudian di detoksikasi di liver. Malah justru akan meningkatkan kerja liver yang fungsi utamanya metabolisme dan pembentukan imunoglobulin. Jadi kekebalan tubuh, imunoglobulin, kekebalan tubuh yang ada di tubuh kita itu, itu salah satu produsen utamanya adalah liver. Makanya orang yang sakit hati kronik, itu juga imunokompromis atau daya tahan tubuhnya rendah. Karena pembentukan kekebalan tubuhnya juga berkembang.